Intro Selamat pagi pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu stasiun TV swasta di Yogyakarta, yaitu Yogyakarta TV Yang mana hari ini pada selasa 8 Februari 2023, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengadakan kegiatan kuliah kerja lapangan Kegiatan ini diawali dengan live streaming, talk show, dan kemudian dilanjutkan dengan observasi-observasi di studio-studio yang berada di TV Jogja Acara ini dimulai pada pukul 10 pagi dan akan berlangsung hingga siang hari nanti Sebanyak 21 mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyarat Islam mengikuti kegiatan kuliah kerja lapangan Yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Rabu 8 Februari 2023 Kegiatan ini dilaksanakan di stasiun Yogyakarta TV Dalam kegiatan kuliah kerja lapangan kali ini, para mahasiswa diajak ikut untuk menjadi pembicara Dalam satu program unggulan dari Yogyakarta TV, yaitu Langan Suara Tak hanya itu, para peserta KKL juga diajak langsung untuk berkeliling Dan diperkenalkan ke setiap ruangan yang berada di Yogyakarta TV Di antaranya ruang kontrol siaran Ruang news, ruang dubbing berita Dan juga ruang editing Dalam wawancaranya, Heri Purwanto selaku pimpinan produksi Menyambut baik adanya tim KKL dari Unis Nujepara Ya, saya rasa KKL ini tentunya bermanfaat ya bagi mahasiswa Bagaimana mereka tidak hanya mendapatkan teori di perkuliahan Tapi juga mengetahui langsung apa yang terjadi pada industri media Khususnya media televisi Jadi, tahu betul kerjanya seperti apa Alurnya seperti apa Dan alat-alat yang digunakan apa saja Itu yang tentunya menjadi insider sendiri bagi mahasiswanya Bahwa ketika lulus nanti mereka tentunya siap kerja Ya, pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan KKL di Jogja TV Tentunya ambil saja ilmunya Ambil ilmunya seperti apa Dan itu yang nanti akan menjadi modal teman-teman mahasiswa nantinya Ketika lulus dan ketika mereka akan terjun di dunia broadcast Silahkan, jurnalistik silahkan Dan tentunya itu yang akan menjadi modal Buat teman-teman mahasiswa nantinya Cukup sekian yang dapat saya laporkan Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya